Pemirsa Satgas Pangan Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan di pasar-pasar tradisional di kota Jambi sebagai upaya antisipasi adanya kenaikan harga bahan pokok masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Kepala Didas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi, mengatakan saat ini harga kebutuhan bahan pokok di pasaran masih stabil. Dalam mengantisipasi kenaikan harga dan kekurangan stok bahan pokok masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Satgas Pangan Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan baik di tingkat produsen, distributor, pedagang hingga pengecer. Kepala Didas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi, selaku Sekretaris Satgas Pangan Provinsi Jambi, mengatakan Tim Satgas Pangan telah memantau langsung ketersediaan bahan pokok dan harga di semua rantai bahan pokok untuk memastikan tidak ada kenaikan harga serta kekurangan stok, terutama cabai merah. Amir mengatakan hingga H-2 Natal tidak terjadi kelangkaan ataupun kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, bawang, daging ayam, dan gula. Hanya saja harga telur ayam sedikit mengalami kenaikan dari Rp1.200 menjadi Rp1.400 per butir. Amir menambahkan, selain monitoring yang dilakukan Satgas Pangan, pemerintah Provinsi Jambi juga akan menggelar pasar murah di pasar-pasar tradisional di Jambi. Hal tersebut juga bertujuan untuk menstabilkan harga bahan pokok.